15. Sebuah katrol yang berbentuk silinder pejal, jadi diketahui kalau silinder pejal itu K-nya adalah setengah, dengan masa M dan berjari-jari R ditarik dengan gaya F. Percepatan sudut gerak katrol tersebut yang ditanya adalah percepatan. Nah, jadi ini ada hubungannya antara momen torsi dengan momen inersia. Jadi torsi itu rumusnya ada dua, F kali R dan bisa juga I kali alfa. Nah, alfa ini bisa lagi diganti jadi A per R. A per R. Jadinya bisa kita sama dengankan F kali R sama dengan I kali alfa itu kita ganti jadi A per R. Nah, jadinya F kali R, I itu kan kita ganti jadi KM kali R kuadrat kali A per R. Nah, ini bisa kita coret. Habis, habis. Juga habis, ini habis. Jadinya ini F sama dengan K-nya kan setengah. M kali A ya. Nah, karena kita yang ditanya itu apa? Oh, percepatan sudut ya. Oke, percepatan sudut berarti nggak usah kita ganti ya. Ya udah, berarti salah nih. Percepatan sudut berarti bukan A yang ditanya, yang alfanya. Oke, berarti jadinya I kali alfa ini ya. Jadi, F kali R sama dengan K kali M kali R kuadrat kali alfa. Berarti ini boleh kita coret. Habis. Jadinya F sama dengan K-nya setengah. M kali R kali alfa. Karena yang ditanya alfa, kita kali silang. 2F sama dengan M kali R kali alfa. Berarti 2F per M kali R sama dengan alfa. Nah, dapatlah kita nilai alfanya. 2F per M kali R. Atau kalau kita pindah ruaskan, itu bisa jadinya alfa sama dengan 2F dalam kurung M kali R pangkat min 1. Jadi, pangkat min 1 ya. Jadi, jawabannya apa tuh? 2 kali R M R min 1. Jadi, jawabannya yang B. Oke. Oke.